Ini kayaknya kalau di Indonesia namanya pisang tanduk ya Pisang tulang Ini bener-bener ya perfect nih keritingnya Gak mama Hai bun welcome back Oke guys akhirnya aku kembali lagi Masak di dapur sebenarnya aku masak di dapur Ya enggak jarang-jarang banget sih Tapi energinya tuh Masih apa ya Masih naik turun Jadi untuk bikin video Aku bener-bener harus istirahat dulu seharian Baru aku bisa Mulai masak di dapur ya Dan apalagi kalau dapur berantakan Sebenarnya di background dapur masih berantakan Tapi enggak apa-apa Yang penting ini rapi dulu ya Baru nanti di belakang Setelah kita beres Masak makan baru aku beresin ya Nah mau bikin apa mama hasya Nah bun Aku punya pisang yang sangat montok-montok Ini kayaknya kalau di Indonesia namanya pisang tanduk ya Atau pisang nangka Aku enggak tahu Kayaknya pisang tanduk sih Ya so aku punya pisang tanduk Kalau di Belanda ini namanya tuh bak banan Alias pisang untuk pisang goreng gitu Untuk pisang yang dimasak Alhamdulillah disini Ada khusus pisang kayak gini ya bun ya Nah sekarang kita mau bikin pisang goreng yang spesial banget Ini aku dapat Dapat inspirasi dari Tukang goreng abang-abang gitu Yang Aku lagi pengen banget memang makan gitu Kayak wanginya Terus kriuknya Dan resepnya ini aku campur dari beberapa resep ya Aku Eksperimen Tapi ada metodenya juga Dari kakak Nona Merauke Yang aku ambil Aku juga sempat nonton videonya dia Jadi Agak penasaran sih Mau coba Kita bakalan pakai putih telur Dan putih telurnya itu Bakalan kita mixer guys Sampai mengembang Jadi sama kayak kita bikin baking gitu ya Bahan-bahannya apa aja Mama Hasya Nah disini aku pakai 4 pisang tanduk Terus air 250 ml Putih telurnya 85 gram Atau dari 3 putih telur Terus nanti aku bakal tambahin sedikit vanilla essence ya Sekitar Setengah sendok teh Gitu Atau 1 sendok teh lah ya 1 sendok teh vanilla essence Nah disini ada kapur sirih Ini udah aku campur air ya bun Airnya tuh sebenernya kayak Berapa mili nih ya 5 atau 10 mili aja Terus udah aku aduk Ya udah aku aduk Cuman Kita tunggu lagi si kapurnya sampai ngendap lagi Nanti yang dikasih Yang kita adonin adalah airnya aja Ya kapurnya atau bubuknya Nggak usah kita adonin Terus disini ada Setengah sendok teh garam Ada 2 sendok makan Atau sekitar 20 gram Apa nih namanya Gula putih Terus 20 gram terigu Dan disini 250 gram tepung beras ya bun ya Bahannya itu Dan nanti aku mau coba Sedikit gepeng-gepengin si pisangnya Nanti kita lihat aja berhasil atau enggak Nah langsung aja ya bun Ini masaknya Biar memang asal enggak pegel tangannya Langsung aja pake Stand mixer Mito MX700 Yang super tangguh ini ya Bener-bener dia tuh Bisa bikin lapis legit Adonan dough buat Donat dan roti Bisa bikin juga Untuk biskuit Dan bisa juga bikin untuk Adonan-adonan Seperti pisang goreng Adonan kulit lumpia Adonan kulit pastel Semuanya deh Baso aci Semuanya pun bisa Ini pokoknya Bener-bener alat kesayangan Mama Hasha banget ya Harganya Rp2.399.000 Tapi sekalian beli ini Langsung deh Kita tetap bisa produktif di rumah Plus juga Jadi Pinter Mulai berpikiran ya bun Sekarang ini kita Mau whisk dulu Sampai dia Bikin merubah Iya Dia tuh metal Dia Sampai dia Nggak ada Nggak ada Bisanya lagi Oke Sambil kita nungguin Adonannya berkecang Ya Kita sekarang Mulai disak Pasir Sampai tamir ya bun Selainnya aku mau bagi Ini juga bunangnya Misalnya sih bisa untuk bagi lima Tapi aku bagi tiga aja Sampai jumpa 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 nah sekarang aku mau kasih lihat nih wih cantik banget udah kayak gini ya pokoknya udah putih berjejak tuh ya udah putih berjejak dia baru kita masukin bahan-bahan lainnya apa nak kita masukin gula putih ya terus kita masukin garam kita masukin air sedikit kayak air kapur siri ini ya sedikit aja mama ya terus ya bentar dong nak bentar-bentar so Hasyah mau ya udah Hasyah sekarang bantuin pakai ini kita masukin tepung terigunya eh tepung terigu apa tepung beras ya jadi ini bener-bener dominan tepung beras ya ya dulu ini mama ya pisang ya pisang goreng pisang goreng iya pisang goreng terus apa terigu ya terigu ya 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 nggak apa-apa itu nah dah ya terus sekarang pompelan air ya joh pelan-pelan air terus sekarang kita aduk lagi di wish ya oke yang terakhir jangan lupa kita masukin vanili ekstrak ya vanili semak ini satu sendok teh biar ada rasa lebih wanginya terus sekarang kita aduk lagi nah ini sebenernya belum teraduk rata ya dalamnya juga apa namanya si vanilinya jadi kita haluskan lagi yang mantep banget sih ini jadi jadinya agak cair ya bun ini pastikan ada yang menumpang memang ini serba guna banget deh worth it banget nih dan juga dia tuh mesinnya metal gear dengan European quality ya bun ya jadi nggak perlu takut mau masak sedikit mau baking sedikit baking banyak dia pasti mesinnya awet banget ini sebenernya mau aku coba ya aku nggak tahu nih berhasil apa enggak si Kak Maker dia pakai apa namanya ini kayak kaya rasa gitu untuk kayak ngebentuk ulang si pisang-pisangnya ini tapi dia cuma pakai pisangnya tuh kayak satu ya guys nah ini bisa agak dibanyakin gini biar dia lebih lembut kalau kalian ada waktu dan kesabaran ya terus biar dia nggak hancur jadi dia bentuknya tuh jadi panjang pisang-pisang bagus gitu loh bunya aku taruh sini aja lagi kok pisangnya masih agak keras ya bisa kita sedikit panjang ini bagus kalau yang juga buat jualan jadi lebih panjang aja gitu kitannya kalau misalnya kalian nggak dapet pisang yang panjang-panjang bentuknya ini oke di akhirnya Oke bun, sekarang dia udah gepeng-gepeng dan panjang-panjang gini Ya ini pokoknya jadi bagus banget sih menurut aku kalau misalnya dijual ya Bentuknya jadi kayak panjang, terus bisa 1 pisang jadi bisa 3-4 pieces Jadi bisa nambahin pendapatan gitu Nah sekarang ini adonannya kita taruh di tempat oval gini, di tempat panjang Biar pisangnya bisa enak ya pas dibentuknya gitu Nah ini masih ada sedikit yang mumpal Harus berat Oke bismillahirrahmanirrahim Kita pindahkan kesini Mudah-mudahan ini semua cukup nih Oh enggak kok alamat harus bikin adonan baru Bismillahirrahmanirrahim Oke ya kita mau coba satu-satu Nah ini yang cakep-cakep Dan kalau bisa wajahnya tuh memang kayak seukuran sama pisangnya Nah dia harus melonjong gitu bentuknya Oh cakep Kalian masaknya cuma bisa 3 atau 4 ya Nah ini maksimal 4 Nah ini maksimal 4 Nah ini maksimal 4 Nah nanti Nah sekarang pas dia sudah Sudah Apa namanya, sudah mulai naik ke atas Kita bisa tambahkan Bulungan Terigunya ya bun Terigu, adonannya maksudnya Nah dia sudah bisa naik ke atas Terus kita tambahkan lagi nih, biar dia Nanti menggulung gitu loh Jadi kita mulai balikin Mulai naik Karena ini kan masih tipis ya adonannya Karena memang tadi kita adonannya lumayan encer Terus kita tambahin kesini Gitu, biar dia jadi Lebih keriting aja gitu Ambilin aja Terus kita balikin lagi Kita bolak-balik pokoknya Jangan sampai dia terlalu Gosong banget gitu Kita balikin ya Nanti terigu-terigunya harus Diingin semua ya Balikin lagi Kalau bisa sampai tebal Kalau bisa Tap worship Northwestern roneo Louise integr는데 Gita ấp nombang Nombang Low Nombang áz Terima kasih telah menonton! 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 teriuk crispy asya coba makan oh Pak suami makan tuh dia sambil main PS dia sukanya yang biasa jadi papa saya suka yang benyak-benyak guys apa kayak apa ini dulu sini makan dulu sama mama juga belum makan lah Wow gimana sih Wow aku mau nyobain dong punya saya enggak boleh mama boleh nyanyi aja yang adonan pertama sama mama sama 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 inside soft hmmm 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 enak mama hmmm 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 oke, gue nonton sepenya berhasil mama hmmm 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 hmm hmm kaliada pisang sudah matang jadi dia sudah lembut ya lembut dan manis tapi gak banyak banget hmmm hmm 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 apa saja terbiasa di dalam pisang goreng itu pisang goreng belanda guys jadi benyek-benyek itu terus adonannya cuma serigus doang ini pakai tepung beras jadi kayak kering kan crunchy saya udah dulu ya aku mau nikmatin besang gorengku belasin dapur dan nyiapin makan malam doang perwatan jenis u guys are my next video bye bye